Apakah korban dugaan pelecang seksual bisa dilaporkan balik oleh terduga pelaku? Ya, pertama istilah laporan balik nggak dikenal di hukum pidana. Di perdata dikenal, gugat balik atau gugat rekonvensi. Jadi kalau pidana itu dimulai karena ada laporan, laporan ya, atau pengaduan, atau tertangkap tangan, atau kesaksian palsu. Jadi ketika yang seseorang itu dilaporkan, melakukan pidana, entah perundungan, entah pelecehan seksual, entah pidana lain, sekali lagi, dia tidak bisa lapor balik, pencemaran nama baik. Jadi gini saya tahu, misalkan orang dilaporkan korupsi, si koruptor ini melaporkan pencemaran nama baik, maka pihak penyidik akan memberiksa pidananya dahulu. Jadi tidak ada laporan balik dikenal itu. Nah, apalagi kalau misalkan laporan perundungan pelecehan seksual itu, ya, dalam rangka kepentingan umum atau pembelaan. Jadi kalau saya melaporkan ABCD, ya, demi kepentingan laporan saya, sekaligus demi pembelaan, demi kepentingan umum, saya nggak bisa pencemaran nama baik. Jadi silahkan baca pasal 310 KUHP. Oke, berarti terlapor tidak bisa melaporkan pelapor. Apakah ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga, Kang Ase? Ya, jadi gini, laporan pengaduan, ya, itu hak siapapun juga. Nah, tapi ketika orang itu dilaporkan, ya, posisinya bukan sebagai saksi atau korban, gitu kan. Dia masih diproses, maka saya bilang kita tunggu dulu penyelidikan, ya, ini penyelidikan di kepolisian. Apakah yang dirundung, atau petik, ya, dirundung atau dilecehkan seksual ini, ini ada tindak pidana? Bukan. Nah, kalau ini tindak pidana, nanti kekotan hukum tetap, bahwa itu betul, nah, jelas, kan, pelakunya nggak bisa, karena dia pelakunya, masa dia pelaku melaporkan balik, tanda petik tadi, kan? Tapi kalau itu bukan tindak pidana, nah, baru boleh. Oh, misalkan saya tiba tuduh ABCD, tapi bukan tindak pidana. Nah, silahkan saya. Nah, aset kan belum ada penetapan tersangka sampai sejauh ini. Nah, apakah terlapor, bisa melaporkan pelapor? Prinsipnya melaporkan, silahkan saja. Cuman, kan, laporan tadi akan diselidiki oleh penyelidik. Nah, apakah tadi laporan yang pertama, atau laporan kedua, itu tindak pidana atau bukan masalahnya? Nah, ini kita masih nunggu, kan? Nah, yang pertama itu apakah tindak pidana atau bukan? Perundungan atau bukan? Pelecehan seksual atau bukan? Oke, beberapa terduga pelaku mengatakan MS telah mengumbar identitas pribadi mereka di media hingga mengakibatkan cyberbullying, Kang Asep. Apakah alasan itu bisa dijadikan dasar untuk terlapor, melaporkan korban berdasarkan undang-undang ITE? Nggak bisa. Sekali lagi, ya sekali lagi, saya katakan. Kalau misalkan, sekarang si MS ini, kan dia menyebarkan di media, sekarang seolah-olah kena bullying, gitu kan? Belum kan, kalau betul-betul tindak pidana, ya yang dilaporkan tadi kan menjadi tersangka. Akan menjadi tersangka, ya. Nah, jadi tidak akan kena. Karena dalam mereka, sekali lagi, pembelaan dirinya. Dia dilakukan tadi perundungan atau pelecehan seksual. Jadi, ketika dituduh perundungan pelecehan seksual, nanti akhirnya menjadi tindak pidana dan diproses, ya nggak bisa dong. Dia melaporkan, dia kena pencemaran nama baik atau di undang-undang ITE, gitu. Undang-undang ITE pasal berapa yang dikenakan? Kan kalau di undang-undang ITE pasal 27, kembali ke pasal 310. Dan itu bukan laporan, harus pengaduan. Oke, oke. Jadi, meskipun korban ini membuka identitas terduga pelaku ke publik, itu tidak bisa diancam dengan pidana undang-undang ITE, ya Kang Asep? Tidak bisa. Dia kan dalam amkah pembelaan. Misalkan untuk membuktikan ke publik dia buka, sekali lagi, kalau itu memang terbuktu ya, bahwa yang disampaikan di publik itu benar. Cara hukum, itu tindak pidana. Jadi, si pelakunya nggak bisa. Bapak-bapak-bapak menggunakan istilah laporan Bali, ya. Kecuali tadi, yang diubar di publik tadi, itu bukan kebenaran, bukta fakta hukum. Tapi fitnah. Nah, itu baru bisa. Dia laporkan, boleh. Tapi kalau sekarang yang dilakukan oleh MS itu pidana, ya nggak bisa. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dari gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News.